Intro Halo, jumpa lagi dengan saya di Only Ridwan Channel Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas video tutorial Corel Di sini saya menggunakan Corel X7 Dan pembahasan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat table Dengan mudah dan cepat seperti yang tampak pada monitor Anda saat ini Ini adalah salah satu contoh table yang akan coba kita buat seperti ini Dan kebetulan ini adalah pesanan dari konsumen Untuk diminta membuatkan sebuah browser atau file layer Setelah kita ketahui untuk membuat table yang mudah Kita dapat menggunakan aplikasi Excel atau Word Tapi di sini saya akan memberi tip bagaimana cara membuat table yang mudah dengan menggunakan Corel Pada umumnya kalau membuat table pada Corel kita menggunakan rectangle atau tool yang membuat kotak Misalkan saya buat sebuah dokumen baru Oke, seperti ini Kalau membuat table itu biasanya menggunakan ini Rectangle tool atau kotak ya Buat table seperti ini misalkan Terus buat lagi begini Terus buat lagi begini Tergantung kebutuhannya ya Berapa banyak tabelnya atau berapa kolom yang akan dibuat Terus untuk garisnya misalkan bisa dibuat begini Barisnya begitu ya Atau ini di copy lagi gitu ya Taruh sini gitu Nggak dipostikan seperti ini dan seterusnya Nah, tapi kendalanya Dalam pembuatan table yang isinya formatnya seperti ini Ada bullet and numbering Itu kalau di Excel Kita mengalami kesusahan Untuk mengatur perataan kanan dan kirinya Nah, pada contoh ini Saya membuat tabelnya dengan menggunakan atau meminta bantuan office Yaitu word Jadi, kalau untuk proses perhitungan Kita bisa menggunakan Excel Karena Excel untuk memasukkan rumus sangat mudah sekali Nah, kok bisa? Kita buka word Tapi di dalam Corel Nah, ini akan saya kasih informasinya atau tipnya seperti apa Ini kalau saya double klik Ini saya double klik begini Akan masuk ke format word Nah, ini Jadi, saya buat tabelnya di word Seperti ini Karena di word Saat kita melakukan pengetikan otomatis Akan turun ke bawah textnya Kalau textnya itu melebihi kolom yang kita buat Dalam pembuatan bullet and numbering Atau penomoran juga sangat mudah di word Tapi, kalau Anda membuat tabel itu ada perhitungannya Itu kita bisa menggunakan Excel Nah, karena dalam contoh ini Saya tidak menggunakan perhitungan Hanya melakukan pengetikan saja Dan penomoran secara otomatis Saya menggunakan word Nah, langkahnya seperti apa? Oke, kita akan mulai Kalau kita klik close gitu ya Atau klik di luar sini Atau kita klik di area korelnya Maka, wordnya akan tertutup Kembali ke korelnya kita Oke, kita akan mulai Cara membuatnya Misalkan Ini saya hapus ya Nah, misalkan saya ingin membuat sebuah Browser Atau player lah ya Maksudnya kan dalam satu kertas ini Dibagi dua bagian Saya double klik saja di kotak sini Atau rectangle tool Double klik gitu ya Akan tercipta sebuah kotak baru disini Sebesar area kerja kita Atau sebesar kertas A4 Kebetulan ini settingnya A4 ya Terus saya buat lagi kotak di dalamnya Seperti ini Nah, begini Terus kotak ini saya duplika jadi dua Dengan menggunakan mouse Klik tahan Geser gini ya Baru klik kanan Klik kiri Jangan dilepas dulu Baru klik kanan Begini Akan tercipta sebuah kotak baru Atau meng-copy Nah, ini kita posisikan disini Saya zoom disini Ini ada titik kecil disini Klik tahan Saya tempatkan disini Ini teknik membagi Menjadi dua bagian saja Saya block semua seperti ini Lalu saya geser kesini Nah, ini Terbagi menjadi Dua bagian kertas A4 ini Kalau misalkan tiga bagian Saya ulangi lagi Kembali kesini Duplikat lagi Klik kanan Geser Baru klik kanan Kita pelikan kesini Baru di block seperti ini Baru kita geser kesini Nah, ini Menjadi Tiga bagian Seperti contoh yang saya buat Ini kebetulan Pesanan orang ini Playernya Tiga bagian Jadi dilipat Jadi Tiga gitu ya Nah, oke Atau Mau dibuat tiga atau dua Atau tiga saja Tidak apa-apa Nah, misalkan Saya mau buat tabel yang sama Seperti ini Misalkan ini ada Nomor, indikator Penilaian Bobot Kriteria penilaian Nilai dan skor Misalkan gitu ya Berarti ada berapa kolom ini Satu, dua, tiga, empat Lima, lima kolom Oke Karena ini tidak melakukan Proses perhitungan Berarti saya bisa buatnya Menggunakan word Nah, bagaimana cara Menampilkan word Di dalam Corel Untuk teknika seperti ini Pilih menu edit Lalu pilihnya ini Insert new object Insert new object Nah, disini Disini akan tampil Akan tampil Semua aplikasi Yang terinstall Di laptop kita Atau di komputer kita Nah, berarti saya cari Saya cari Misalkan kalau yang Excel ini Pilihnya Excel gitu ya Saya pilih yang word Nanti akan saya bahas Juga bagaimana Cara menggunakan Excelnya Karena misalkan Saya ambil word Ya, mana ini wordnya nih Nah, ini word Nah, ini Ini saya klik di sini Baru saya oke Nah, akan tampil Sebuah dokumen Eh, mohon maaf Akan tampil sebuah jendela word Nah, ini Kita bisa melakukan disini Pembuatan tablenya Nah, cara membuat table Di word Nah, ini kita masuk ke word Ini, tidak apa-apa deh Insert Insert di sini Pilih table Pilih table Itu ada berapa table Tadi, berapa kolom Ada Satu, dua, tiga, empat, lima ya Lima Oke, saya buat Satu, dua, tiga, empat, lima Kita buat dua baris Dua baris dulu Begini Nah, begini Dikecilkan di sini Kecilkan begini Terus ini juga Di sini dikecilkan begini Terus, misalkan Terlalu lebar Yang di bagian sini Ini kita kecilkan begini Kecilkan begini Di kesinikan Misalkan seperti itu Misalkan saya ketikan di sini Nomor Misalkan Indikator Penilai Misalkan gitu Ini misalkan Masukkan Robot Nah, gitu Di sini Misalkan nilai Misalkan saya buat Kelis miring Skor gitu ya Atau di enter aja ke bawah Begini Nah, begini Kalau kita klik di luar Akan masuk ke Excel-nya Klik di luar seperti ini Ini saya lupa di sini Kita select dulu ya Nah, begini Ini tinggal digeser aja Kesini posisinya Oke Select dulu nih Bobot Kriteria Bobot Saya double-click lagi Di sini masuk ke what-nya Double-click lagi Di sini Saya ketikan Kriteria Bernilaian Misalkan Kalau salah Saya mohon maaf Pengetikannya Begini Nah, ini biar Posisinya bagus Di block seperti ini Masuk ke sini Layout Begitu ya Ini After-nya dibikin 0 Begini Termasuk ke Desain Monop layout Ini Rata tengah Nah, seperti ini Kalau misalkan terlalu besar Dikecilkan lagi Tinggal open up Kalau gini Diblok semua Tinggal di Post kecilkan Biar tadi Biar tadi masuk Tinggal diatur font-nya Diblok semua Seperti ini Masuk ke menu home Atur font-nya menjadi 9 Misalkan Biar bisa dikecilkan lagi Oke Klik sembarang tempat Nih Masih belum kecil ya Oh, sudah kecil Seperti ini Nah, ini Kalau masih kurang Ini bisa digeser lagi Double-click lagi Double-click lagi Ini kita kecilkan Nah, seperti itu Kalau misalkan kurang Ini dikecilkan lagi Oke Klik di luar Sudah masuk Nah, ini sudah masuk Nah, seperti ini Pembuatannya Nah, tinggal Proses pengetikannya Double-click lagi Misalkan ini Saya block seperti ini Rata tengah Itu ya Bisa ketikan Misalkan satu titik gitu ya Ordi Enter Oke Berikutnya kita akan Mengetikan disini Misalkan Memiliki Dokumen Dari tulis Kalau kita lebih Mengetikan Akan otomatis Turun ke bawah Textnya Kebijaksanaan Kebijakan Maksudnya Kebijakan Misalkan Program P2 Aip Misalkan seperti itu Dan Aids Di Tempat Kerja Nah, tinggal di Tab pada Keyboard Tab Oke, masuk ke Kolom Bobot Misalkan Dimasukkan 15% Tab lagi Nah, misalkan Ini kita masukkan Bullet Enumbering Nah, disini Misalkan Saya pilih ini Klik Begitu ya Ini Nah, begini Tinggal digeser Posisinya Nah, begini Tinggal diketikan Kebijakan Dicantumkan Dalam PP Dan PKB Diantar Otomatis Muncul B Nah Misalkan Kebijakan Belum Dicantumkan Nah, misalkan Seperti itu Tinggal di Tab lagi Skornya Dimasukkan Misalkan 100 Kalau misalkan Dibuat Nomor Duanya Sampai di Akhir ini Di Tab lagi Tab lagi Masuk ke Nomor Duanya Dua Titip Gitu ya Tab lagi Tinggal diketik Apa Misalkan Kebijakan Program P2 HIP Misalkan Tab lagi Masukkan 15% Tab lagi Ini Di Rubah Misalkan Kalau disini Di C Dirubah Menjadi A Luk Tutup Kurung Sepasi Tinggal dikeser Lagi Seperti ini Tinggal diketik Bla 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 Apa Enter Bla 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 Apa Enter Tinggal Dimasukkan Disini Misalnya 100% Atau Skornya 100 Baru Sudah Itu Klik Sembaran Tempat Disini Nah Akan Tambah Seperti Ini Tinggal Digeser Kalau Sudah Masuk Dikor Posisinya Misalkan Terlalu Besar Tinggal Dikecilkan Lagi Font Double Klik Lagi Ini Digeser Kesini Misalkan Ini Juga Digeser Begini Tinggal Diatur Saja Baru Klik Lagi Diluar Otomatis Akan Mengecil Disini Nah Seperti Itu Ini Yang Menggunakan Word Tapi Kalau Ada Proses Perhitungan Penambahan Pengurangan Pembagian Kita Bisa Menggunakan Excel Berarti Kita Bisa Buka Excel Di Lewat Corel Oke Ini Selesai Misalkan Saya Buka Excel Caranya Sama Caranya Sama Oke Berikutnya Saya Excel Misalkan Edit Insert New Object Kita Ambil Excel Oke Kita Ambil Excel Seperti Ini Tinggal Dibuat Kolom Dan Baris Misalkan Dikasih Jarak Misalkan Kita Melakukan Pengetikan Awalnya Di kolom B Misalkan Disini Saya Ketikan Nomor Indikator Atau Saya Buat Berbeda Saja Misalkan Nomor Nama Barang Misalkan Jumlah Terus Harga Misalkan Harga Total Misalkan Kita buat Begini Kita Kecilkan Ini Dibuat Dari Disini Contoh Saja Jumlahnya Saya Buat Begini Diblok Semua Rata Tengah Misalkan Saya Masukkan Satu Nama Barang Misalkan Sabun Misalkan Jumlahnya Misalkan Yang dibeli Sepuluh Harganya Misalkan Lima Ribu Oke Totalnya Kita buat Nanti Misalkan Nomor Dua Odol Misalkan Misalkan Saya Buat Dua Puluh Harganya Misalkan Sepuluh Ribu Misalkan Nah Gitu Misalkan Tiga Saya Buat Misalkan Sikat Gigi Misalkan Terus Lima Misalkan Harganya Satunya Misalkan Lapan Ribu Nah Disini Kita bisa Masukkan Masukkan Rumus Misalkan Disini Totalnya Dari Sepuluh Kali Lima Ribu Sama Dengan Masukkan Rumus Klik Disini Kalinya Kalinya Yang di Atas Lapan Itu Ya Sip Kali Baru Baru Klik Disini Baru Di Enter Ini Jumlahnya 50.000 Kita Copy Kebawah Ini Klik Disini Besar Kebawah Seperti ini Oke Seperti itu Kita bisa Buat Seperti itu Nah Tinggal Di kolom Kita Buat Kolomnya Atau Disini Dibuat Jumlah Total Misalkan Pilih Ini Ini Jumlah Total Sama Dengan Sum Buka Kurung Diblock Semua Seperti ini Di Enter Nah Ini Di 290.000 Ini Kita Block Buat Tablenya Di Kanan Format Sell Ini Hanya Contoh Saja Ya Mungkin Nanti Dalam Prakteknya Juga Tablenya Sangat Panjang Dan Lebar Ini Hanya Contoh Saja Bahwa Corel Itu Bisa Membuat Tabel Dengan Meminta Bantuan Excel Ya Ini Kesini Terus Di Oke Mungkin Anda Lebih Jago Dalam Menggunakan Aplikasi Excel Terus Saya Klik Di Luar Sini Nah Ini Tampil Seperti Ini Tinggal Digeser Kesini Oke Lagi Ini Dikecilkan Begini Oke Ini Dikecilkan Lagi Oke Seperti ini Hasilnya Ini Menggunakan Word Ini Menggunakan Excel Jadi Seperti Seperti Jadi Dalam Pembuatan Tabel Ini Saya Juga Menggunakan Teknik Itu Tapi Ini Menggunakan Word Jadi Sangat Mudah Sekali Kita Tinggal Mengetik Saja Tidak Harus Membuat Tabel Atau Kotak Kotak Untuk Membentuk Sebuah Tabel Di Corel Bisa Dipahami Ya Kalau Misalkan Anda Membuat Tabel Tapi Tampilnya Hitam Itu Ya Itu Biasanya Masalahnya Di Penggunaan RAM-nya Aja Yang Kurang Maksimal Sebenarnya Saat Pembagian RAM-nya Jadi Proses Masuk Ke Aplikasi Office-nya Bisa Tapi Saat Diklik Sembar Tempat Tampilnya Hitam Seperti Itu Jadi Kinerja Laptop Juga Mempengaruhi Saat Kita Membuat Tabel Dengan Menggunakan Atau Meminta Bantuan Word Dan Excel Ya Jadi Sangat Mempengaruhi Kinerja Kalau RAM-nya Sangat Kecil Biasanya Agak Susah Membuat Tabel Dengan Meminta Bantuan Aplikasi Lain Karena Saat Kita Membuka Corel-nya Kita Juga Akan Membuka Aplikasi Lain Word Dan Excel-nya Jadi Seperti Itu Mengenai Pewarnaan Tabel Juga Sangat Mudah Anda Bisa Masuk Ke Word-nya Atau Ke Excel-nya Misalnya Seperti Ini Saya Double-klik Saya Masuk Ke Sini Di Blok Seperti Ini Tinggal Dikasih Warna Apa Kuning Misalkan Seperti Itu Atau D Blok Klik 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 Sembar Tempat Lagi Ini Hasilnya Nah Kalau Di Excel Juga Sama Double-klik Lagi Kita Blok Begini Kasih Warna Kan Ditumpahin Warna Apa Misalkan Sesuai Dengan Keinginan Klik Sembar Tempat Jadi Seperti Itu Semoga Dengan Tutorial Ini Memudahkan Anda Dalam Pembuatan Flayer Atau Brosur Yang Ada Tabel Dan Semoga Tutorial Ini Bermanfaat Untuk Anda Dan Jika Tutorial Ini Bermanfaat Untuk Anda Jangan Lupa Klik Tombol Like Atau Suka Dan Jika Anda Ingin Berlangganan Tutorial Saya Selan Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Atau Berlangganan Dan Tentunya Gratis Jumpa Lagi Di Tutorial Saya Selanjutnya Sukses Selalu Untuk Anda